Pemirsa dalam keterangan pers yang ini, Kepala Badan POM, Penny Lukito, menyebutkan ada indikasi penyimpangan atau penggunaan bahan baku yang salah dalam bahan baku obat yang beredar. Bepom kini tengah menelusurinya. Tak hanya itu, Bepom juga akan mengendalikan masuknya bahan pelarut obat sirop. Terima kasih bahwa ada penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dari bahan baku tersebut. Bisa jadi dari sumber bahan bakunya. Bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya. Bisa jadi salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan PEG-EG, malahan menggunakan EG dan DEG-nya. Jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya. Mengingat bahwa begitu tingginya hasil analisa yang kami dapatkan pada produk-produk yang TMS tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, ini yang akan kita telusur. Sedang dalam proses untuk penelusuran, siapa, dan kemudian kemana lagi bahan pelarut tersebut diedarkan atau dibeli oleh industri yang mana lagi. Itu yang sedang dilakukan penelusuran. Saya kira itu sangat penting sekali. Sehingga digunakan di mana lagi itu bahan pelarut yang berbahaya tersebut yang seharusnya tidak digunakan. Itu satu hal. Nah, kami mengidentifikasi juga bahwa badan POM tidak mengendalikan pemasukan. Dan kami, saya kira ini sudah saya laporkan ke Bapak Presiden dan sudah di follow-up kembali bersama lintas sektor terkait. Jadi, untuk ke depan, pemasukan dari bahan pelarut ini harus ada dalam SKI-nya badan POM. Sehingga dari awal badan POM bisa mengawal, bisa mencermati, dan mengawasi di awal. Kalau sekarang tidak dalam kendali badan POM, karena masuknya secara umum masuk bagaimana bahan kimia lainnya. Padahal bahan baku, bahan tambahan proses produksi itu harus menggunakan rank pharmaceutical grade.